Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel kami ramadhan lala Kali ini saya akan mereview sepatu eger stingray ya teman-teman Sepatu modern ring langsung saja kita cek hidup untuk tempatnya sendiri Biasanya seperti ini ini dia penampakannya Oke mantap guys untuk penampakannya sendiri seperti ini temen-temen Untuk sepatu ini sekarang dibanderol dengan harga Rp 899.000 di toko eger ya Nah jadi untuk sepatunya ini ada beberapa teknologi ada reflektor di bagian belakang Seperti ini Vibram Ortolet di dalam nanti kita direksi satu persatu Jadi langsung saja kita buka untuk kita mengetahui teknologi teknologi yang dipunyai sepatu ini Nah ini untuk ortolet teman-teman nih Nah ortolet convert foam insoles ini untuk pengatuan teman-teman Jadi untuk ortolet ini berfungsi untuk pengeringan lebih cepat teman-teman Jadi kalau teman-teman beli sepatu ini dicuci dia lebih cepat kering daripada sepatu-patu yang lainnya yang tidak memiliki teknologi ortolet Nah untuk teknologi selanjutnya ini ada yang reflektor Reflektor ini sangat berguna jika digunakan untuk malam hari Karena menurut saya untuk sepatunya ini tidak menulut untuk pendakian sih Buat saya diri juga bisa kalau naik motor Jadi dari belakang itu terlihat mencolok untuk reflektif ininya reflektornya ini Nah ini juga berfungsi kalau pas pendakian malam hari ya Jadi untuk pendakian lain bisa melihat kita sepatunya ini dari jauh kelihatan Terus untuk misalnya itu eva buffering dan ini Ini dia teknologi yang utama Vibram Nah Vibram ini apa sih? Vibram ini teknologi yang berfungsi untuk sepatu yang dimedan berat Seperti lumpur, kerikil, randam hutan seperti itu teman-teman jadi cocok Nah jadi sepatunya ini ada heel support teman-teman Heel support ini Nah ini tuh sepatunya belakangnya keras Jadi ini berfungsi biar tidak gaman cedera Jadi kalau pas naik gunung itu lebih stabil untuk pendakian Jadi sinyal safety Dan untuk sepatunya ini dibuild dengan construction yang waterproof Jadi tidak langsung masuk air Ya pasti kalau sepatu ini kalau dipakai air atau hujan Masuk sini pasti ya masuk-masuk Cuma maksudnya waterproof itu di bagian sepatunya yang bawah-bawah Seperti ini Gitu Dia lebih kuat untuk menaik air Jadi tidak langsung masuk begitu untuk waterproofnya Terus untuk tambahan sedikit lagi untuk yang teknologi vibran Sangat-sangat Bagus sekali untuk sepatu Disarankan untuk memilih sepatu yang ada teknologi vibran-nya Karena apa teman-teman Karena kalau yang tidak ada teknologi vibran-nya seperti ini Itu terpaut 200 atau 100 ribu di bawahnya Semisal ini harga 899 ya Harga 799 Kalau tidak 699 Karena apa? Karena teknologi vibran ini sangat bergantung untuk sepatu yang pendakian sangat bermanfaat Jadi untuk mencengkram Untuk di berbagai medan seperti yang tak seperti tadi Medan lumpur, batu, kerikil, rumputan Tentunya cocoklah untuk pendakian dan lumpur itu sangat-sangat bagus sekali Dan satu lagi Nah ini yang sudah tak pakai ya Jadi gini Ini itu Karena teknologi vibran-nya juga Terus Untuk eva buffing-nya Jadi itu kalau dipakai teman-teman Boso jauhnya Itu mentul Jadi mentulnya gini Dipakai itu gini Kan gini ya Kita jauhnya Terus Terus gitu Nah dipakai itu kayak Ada bentulannya gini Sep gitu Kayak Disininya itu kayak mendul gitu Betul gitu Tidak Tidak keras ini Aman Mantap sih Nah ini untuk Sepatunya sih Benar-benar recommended banget sih Ini Itu Nah kita langsung untuk Cara pembersihan dan Perawatan sepatu Oke Oke guys Sekarang kita sudah di bagian Pembersihan sepatunya ya Sepatunya ada kotor penat Ini Nah ini untuk Alat-alatnya ya Yang Perlu dipersiapkan Untuk Membersihkan sepatunya Biasanya Kalau aku sih Pakainya Untuk 5 bantok Ini Satu Lap Terus Pasta gigi Terserah sih Mau pakai pasta gigi apa aja Terus Sikat Terus Sikat juga Sikat gigi Sama sikat Cuci Oke Terus Yang paling utama Pastinya Air Nah Langsung saja Kita mulai ya Untuk Pembersihannya Pertama-tama Kita lepasin dulu Untuk Talinya Untuk Talinya Sendiri ini Sebenernya Kalau Dicuci terpisah Gak apa-apa sih Jadi Dicuci langsung Disikat pakai ini Nah ini kayak Nyuci biasa Langsung Disikat Pakainya Yang Rincu Boleh Pakai Sunlight Boleh Selera sih Nah aku sih Biasanya Pakainya Sunlight Untuk Menjaga Biar warnanya Kan ini ada kuning-kuningnya nih Warnanya Nah ini kan ada Warna kuning-kuningnya Nah ini kan Biar tidak hilang tuh Untuk menjaga warnanya Pakainya Sunlight Jadi aman Dilepas dulu ya Hal yang pertama dilakukan Itu Adalah Pastikan Ini Pasti Harusnya Kering Pastikan ini harusnya Kering dulu Nah Habis itu Yang pertama Disikat dulu Kan biasanya ada Dibu-dibu menempel Dibersihkan dulu Kalau membersihkan sepatu Ada pertanyaan Dukung kok nggak dicuci aja Direndam Nah Ini Ini sebenarnya Kesalahan fatal Dari Untuk Perawatan sepatu ya Sebenarnya Kalau untuk sepatu itu Jangan direndam Teman-teman Jadi kalau direndam itu Nanti Berpengaruh Sama Bahannya Jadi cepat terusak Tuh Jadi lebih baik Kalau Bersihkan sih Seperti ini Cuman kalau Emang habis Naik gunung Penalumpur Ya Mau nggak mau sih Harus dicuci Pakai air Direndam Itu sih Biasanya sih Kalau bener-bener kotor Pakai Sunlight Kalau ini sih Nggak terlalu kotor-kotor bener Jadi Cuman Pakai air biasa Kalau ini Nanti Tak lihat dulu Hasilnya Pakai warna kuning Soalnya Biasanya Kalau pakai Odol itu Pakainya itu Yang Soalnya sininya itu Putih Jadi aman Nanti coba-coba dulu ya Kalau Semisal nggak aman Jangan ditiru Oke Nah ini sudah semua Untuk yang Begit-begit yang kena debunya Setelah itu Teman-teman bisa menggunakan Sikat cuci Ini Cuman Catatan ya Kalau menggunakan sikat cuci ini Harus Pelan-pelan Soalnya Ini kan kasar ya Jadi Memang harus Hati-hati Penggunaannya Nah Pakai Sedikit Air aja Gitu Apalagi di bagian kulit ya Oh ya teman-teman Kalau Pas Mesin di bagian kulitnya Ini Kalau bisa Pelan-pelan ya Soalnya Nanti Merusak Kulitnya Takutnya Dan Satu arah Misalnya gini ya Ya gini terus Jangan Kalau ininya sih Nggak apa Gini-gini aman Kalau yang di bagian itu Ini ada sih Ini tadi lupa takut sih Cuman Maksimal sih sebenernya Kalau bersihin Kayak warna-warnanya Yang caranya gini Cuman pakai air Kalau mau Pak yang maksimal Itu Pakainya Sunlight ya Jadi Dijuci Bener-bener Dijuci sih Kenapa sih Kalau untuk warnanya Yang biasa gini Untuk perawatannya Itu Pakainya gini aja Ini nggak Merusak Warnanya Oh iya Nanti Kalau sudah selesai Untuk Pembersihannya Kayak gini Dijemurnya Jangan Langsung Kena matahari Cukup di angin-angin saja Oke Cukup di angin-angin saja Itu juga Kesalahan fatal sih Merusak Warna Merusak Kulit Bahan Ini kan Soalnya kan Banyakan Campuran Ada Kulitnya Jadi Kalau untuk Bahan Kulit itu Sangat-sangat Matah Apa sih Kalau Dijemur Di bawah matahari Langsung Sangat-sangat Fatal Sebenarnya Perawatannya Mudah Teman-teman Cuman Tidak 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 Teman Tulis Tidak Tidak Stand acerca Tidak 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 langsung ke bagian yang menulis kuningnya guys menulis kuning itu digosok agak benteng seperti ini seperti ini ini seperti ini bersih benar-benar udah banget sih Oh iya terus nanti juga kalau untuk penyimpanannya ya benar tak bisiki dulu karena pasti tahu cara penyimpanannya juga biar lebih awet untuk bersihnya enggak usah dilapin ya cukup ditutup-tutup gini nah nih kalau yang ini perlu dilapin sudah eh bagian ininya Oke enggak tidak dulu pasta giginya ini enggak tak pakai karena ini ternyata cuma disekat aja sudah bersih ya sudah bersih nah kalau warnanya putih soalnya ini pakai pasta gigi itu lebih bersih soalnya warnanya sininya kalau warnanya seperti apa warna kuning gini belum pernah coba sih soalnya takutnya nanti warnanya malam enggak ngeblong-ngeblong gitu sama putih gitu nah untuk penyimpanannya itu tak kasih tahu kalau bisa punya nanti kecil ya ada kecilnya apa sih fungsinya ini jadi sepatunya itu masih bentuk tanah masih dibentuk itu enggak penyakitnya gini itu kalau biar sepatunya awet ya jadi dimasukin Oke kalau dimasukin gini terus habis itu langsung dimasukin ke kartusnya gitu nah sebelum ini jangan lupa di Hai angin-angin dulu untuk sepatunya paling nggak lama sih bentar-bentar udah kering itu aja nah ini ini perbedaan yang sudah dipersihkan sama yang tidak akan kelihatan begitu cara pembersihan dan perawatan sepatu agar ya jangan lupa untuk subscribe share komen and like jangan lupa juga komen di bawah untuk yang request atau mungkin ada pertanyaan bisa kok kita ketemu lagi di perkesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati